Al-Fatihah 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 Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan Al-Fatihah 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 terhadap Allah dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu dan menyediakan sesuatu yang berguna dan menyediakan sesuatu yang berguna dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka dialah yang mendapat petunjuk dan barang siapa yang disesatkannya maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah dan barang siapa yang diberikan dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri Sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua Dan jika kamu menyaksikan mereka Tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka Wa kathalika ba'afnagum liyatasa'alu baynahum Qala qailum minhum kam labithum Qalu labisna yawman awba Do yawmin Qalu rabbukum Lamu bimma labistum Fab'asu akhadakum biwarikikum Hadihi ilal maddinati Fal yandur ayyuh ha'as Katu'a man fal ya'atikum Birizqim min huwal yatalat tof Wal la yush'iron Nabikum akhadak Dan demikianlah kami bangunkan mereka Agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri Berkatalah salah seorang di antara mereka Sudah berapa lamakah kamu berada di sini Mereka menjawab Kita berada di sini Sehari atau setengah hari Berkata yang lain lagi Tuhan kamu lebih mengetahui Berapa lamanya kamu berada di sini Maka suruhlah salah seorang di antara kamu Untuk pergi ke kota Dengan membawa uang perakmu ini Dan Hendaklah dia lihat manakah Makanan yang lebih baik Maka Hendaklah ia membawa makanan itu untukmu Dan hendaklah ia berlaku lemah lembut Dan janganlah sekali-kali Menceritakan halmu Kepada seorangpun Innahum iyi yadharu alaikum Yerjumukum Aaw yu'idukum Fimillatihim Walatuf lihu Izan abadak Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu Niscaya Mereka akan melempar kamu dengan batu Atau memaksamu kembali kepada agama mereka Dan Jika demikian Niscaya Kamu tidak akan beruntung selama-lamanya Wakadhalika Aaktharnalaihim Dia Lamu Anna Wajdallohi Hakku Wa anna assaata la raiba fi haith Yatanazauna baynahum amrahum Faqalubunu alayhim bunyanarrabuhum Alamubihim qalalladhina ghalabu Wa la amrihim lanattakhidanna alayhim masjidah Dan demikian pula kami mempertemukan manusia Dengan mereka Agar manusia itu mengetahui Bahwa janji Allah itu benar Dan bahwa kedatangan hari kiamat Tidak ada keraguan padanya Ketika orang-orang itu berselisih Tentang urusan mereka Orang-orang itu berkata Dirikan sebuah bangunan di atas gua mereka Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah Peribadatan di atasnya Sayakuluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum Wa yakuluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bilhghaib Wa yakuluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum kulrabbi'a Lamu bi'addatihim maya Lamuhum illa haqalilun Fala tumalifihim Illamiru'an zahhiru Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka Adalah tiga orang Yang keempat adalah anjingnya Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah lima orang Yang keenam adalah anjingnya Sebagai terkaan terhadap barang yang gaib Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka tujuh orang Yang kedelapan adalah anjingnya Katakanlah Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka Kecuali sedikit Karena itu Janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka Kecuali Pertengkaran lahir saja Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka pemuda-pemuda itu Kepada seorang pun di antara mereka Dan jangan sekali-kali kamu mengetahui bilangan mereka Mengatakan tentang sesuatu Sesungguhnya Aku akan mengerjakan ini besok pagi Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka Kecuali dengan menyebut insya Allah Dan ingatlah kepada Tuhanmu Jika kamu lupa Dan katakanlah Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk Kepada yang lebih dekat kebenarannya Daripada ini Dan mereka tinggal dalam kuah mereka Mereka 300 tahun Dan ditambah 9 tahun lagi Kulillahu a'lamu bimmalabithulahu Ghaibussamawati wal ardi absirbihi Wa asmi'amalahum min dunihimin waliyin Wa la yushriku fi khukmihi akhada Katakanlah Allah lebih mengetahui Berapa lamanya mereka tinggal Di gua Kepunyaannya lah Semua yang tersembunyi Di langit dan di bumi Alangkah terang Penglihatannya Dan alangkah tajam pendengarannya Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka Selain daripadanya Dan dia tidak mengambil seorang pun Menjadi sekutunya Dalam menetapkan keputusan Wasluma'u khiyya ilaika Min kitabi rob Bikalla'amu baddila li kalimatihi Walantajidah min tunihimultahadah Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu Yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran Tidak ada seorang pun yang dapat Merubah kalimat-kalimatnya Dan Kamu tidak akan dapat Menemukan tempat berlindung Selain daripadanya Wajbir nafsaka ma'al ladhina yad'uuna Tidak ada seorang pun yang dapat Dan bersabarlah kamu bersama-sama Dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya Serta menuruti hawa nafsunya Dan adalah keadaannya itu Melewati batas Tidak ada seorang pun yang menyeru Tuhanmu 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 Niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih Yang menghanguskan muka Itulah minuman yang paling buruk Dan tempat istirahat yang paling jelek Innal ladhina amanu wa amilu sulikati Innalanudhi'u ajro man ah sanamala Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal salih Tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan yang baik Ula'ika lahum jannat wadhanin tajrimil tahtihimul anhar Terima kasih telah menonton! Ula'ika lahum jannat wadhanin tajrimil tahtihimul anhar Haru yukhalawna fiha min asawiru min zahabi wayal Pasuna thiaban hudhrum min sundusil wa'is Tabarukim muttaki'ina fi halal aro'ik Ni'mat sawabu wa hasunat murtafaqa' Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga aden Mengalir sungai-sungai di bawahnya Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas Dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah Itulah pahala yang sebaik-baiknya Dan tempat istirahat yang indah Wadriblahum masalah rojulaini ja'al Nali akadihimacannatainimin A'na bin wakhafafnahumahumah binakhli Wadriblahum masalah rojulaini ja'al Nali akadihimacannatainimin A'na bin wakhafafnahumah binakhli Wadriblah ma'na binakhli Wadriblah ma'na binahumah zara'ah Wadriblahum masalah rojulaini ja'al Nali akadihimacannatainimin A'na bin wakhafafnahumah binakhli Wadriblah ma'na binakhli Wadriblah ma'na binahumah zara'ah Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki Kami jadikan bagi seorang diantara keduanya Yang kafir Dua buah kebun anggur Dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon korma Dan diantara kedua kebun itu Kami buatkan ladang Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan Dua orang laki-laki Kami jadikan bagi seorang diantara keduanya yang kafir Dua buah kebun anggur Dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon korma Dan diantara kedua kebun itu kami buatkan ladang Kiltal jannatayni atas ukulaha wa lam tadlim minhu shay'au wa fajjarna khilalahu ma'na haro Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya Dan kebun itu Tiada kurang buahnya sedikitpun Dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu Terima kasih dan dia mempunyai kekayaan besar maka ia berkata kepada kawannya yang mu'min ketika bercakap-cakap dengan dia hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat Al-Fatihah dan dia memasuki kebunnya sedang dia zolim terhadap dirinya sendiri ia berkata aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya وَمَا أَدُنُّ سَاءَتَ قَائِمَتَوْ pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu قَالَ لَهُ شَوْخِبُهُ وَهُوَ يُخَّابِرُهُ أَكَفَرْ أَكَفَرْ تَبِلَّذِي خَلَقَوْكَ مِنْ تُرَوْبٍ ثُمَّ مِنْ تُعْفَتٍ ثُمَّ شَوْوَا كَرَوْجُلَ Kawannya yang mu'min berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes air mani lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna lakinna huwa Allahu Rabbi wala usyriku bi Rabbi ahadda tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku walau la'ith dakhalta jennataka kul tamasha allahu la'ahu la'quwata illa billahi intaroni an'aqol lamin kamalau wa walada' dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu masuki kebunmu masya Allah la'quwata illa billahi sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan fa'asa Rabbi ayyutiyani khayram min jannatika maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini dan mudah-mudahan dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu hingga kebun itu menjadi tanah yang licin atau airnya menjadi surut ke dalam tanah maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi wa'ukhiqa bithamarihi fa'asbah yukulibu kafayhi ala ma'anfaqa fiha wa'i akhawiyatun ala urushiha wa'i akhulu ya laytani dan harta kekayaannya diminasakan lalu ia membulak-balikkan kedua tangannya tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu sedang pohon anggur itu roboh bersama paranya dan dia berkata aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku dan tidak ada bagi dia sekolongan pun yang akan menolongnya selain Allah dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya disana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan wadrib lahum matalal hayati addun ya kamain anzal nahu minas sama'i fakhtalat bihin nabadul ardi fa'as baka hashim man tadruhu riyah dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit maka menjadi subur karenanya tumbuhan-tumbuhan di muka bumi kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin dan adalah Allah maha kuasa atas segala sesuatu Al-Mal wal-Banuna zinatul khayatid dunia harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi salih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan Aduzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim wa yawmanu sayyirul jibala wa darul ardo barizatan wa khasharnahum falam nughadir minhum akhada dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami berjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka wa'uridhu ala rabbika soffal lakud ji'tumuna kama khalaqanakum awwal marratim balzaamtum dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian wa'udhi al-kitabu fatarul mujrimine mushfiqeen mimma fihi wa'yakuluna ya waylatana ma'alihadzal kitab bila yughodiru suhirotan wala kabirotan illa soha wabajaddu ma'amilu khadiru wala yathlimu rabbuka akhada dan diletakkanlah kitab lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya dan mereka berkata aduh hai celaka kami kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar melainkan ia mencatat semuanya dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang juapun wa'ith qulna lil malaikatis judul adama fasajaddu illaib lisakana minal jinnifafasakon amri robbinya wa'ith qulna lil malaikatis wa'ith qulna lil malaikatis bihihi bihihi afatat takhidzunahu wa'ithuliyatahu awliyaa min duni wa'hum lakum aduhum bi' salidzulimina badala dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat sujudlah kamu kepada Adam maka sujudlah mereka kecuali iblis dia adalah dari golongan jinn maka ia mendurhakai perintah Tuhannya patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku sedang mereka adalah musuhmu amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zolim ma'ash hattuhum khalqo samawati wal ardi wala khalqo anfusihim wa'amakuntumut takhidzal mu'zillina dudak aku tidak menghadirkan mereka iblis dan anak cucunya untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong wa'amakuntum wa'amakuntum wa'amanya wa'amakuntum wa'amakuntum wa'shamed wa'amakuntum Al-Fatihah 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 atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Al-Fatihah Dan tidaklah kami mengutus Rasul-Rasul hanyalah sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan yang batil agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak. Dan mereka menganggap ayat-ayat kami dan peringatan-peringatan terhadap mereka sebagai Allah-Allahan. Al-Fatihah Al-Fatihah Dan siapakah yang lebih zolem daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sesungguhnya Kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka dan kendatipun kamu menyeru mereka kepada petunjuk niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Al-Fatihah Dan Tuhan mulah yang maha pengampun lagi mempunyai rahmat Jika dia mengazab mereka karena perbuatan mereka tentu dia akan menyegerakan azab bagi mereka tetapi bagi mereka ada waktu yang tertentu untuk mendapat azab yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung daripadanya. Al-Fatihah Al-Fatihah Dan penduduk negeri telah kami binasakan ketika mereka berbuat zolem dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka Al-Fatihah dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai kepertemuan dua buah lautan atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun Al-Fatihah Maka tak kalah mereka sampai kepertemuan dua buah laut itu Mereka lalai akan ikannya Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu Al-Fatihah Maka tak kalah mereka berjalan lebih jauh Berkatalah Musa kepada muridnya Bawalah kemari makanan kita Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini Al-Fatihah Al-Fatihah khutawama'an asani'i Qola aru'aita it awainaha ila soh roti fa'inni nasi'tul khutawama'an sani'hu illa saytonu'an as'kurofu wa'takhoda sabi'lahu mu'fil bakhri'ajabah muridnya menjawab tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaiton dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali musa berkata itulah tempat yang kita cari lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula terima kasih terima kasih lalu lalu mereka bertemu dengan seorang hamba diantara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami musa berkata kepada khidir bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar diantara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu dia menjawab sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu musa berkata insya Allah insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun berkata insya Allah kata jika kamu mengikutiku maka Janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu hidir melubaminya. Musa berkata, mengapa kamu melubangi perahu itu, akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya, kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Dia khidir berkata, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku. Musa berkata, Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu mebebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Musa berkata, Maka berkata, Hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka khidir membunuhnya. Musa berkata, Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain, sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mungkar. Kedir berkata, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku. Kedir berkata, Musa 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 berkata, Menegakkan dinding itu, Musa berkata, Musa berkata, Kedir berkata, Musa berkata, Inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Kelak, Akanku beritahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Kedir berkata, Kedir berkata, Kedir berkata, Kedir berkata, Adapun Bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan Bahtera itu. Karena dihadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap Bahtera. Kedir berkata, Dan ada pun anak muda itu, maka keduanya adalah orang-orang mu'min, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Kedir berkata, Kedir berkata, Kedir berkata, Dari anaknya itu, dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Kedir berkata, 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 Dari anaknya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Dari anaknya, Tari anaknya dan ketiga, Tari anaknya itu aku mengadikan UNAMTH until Allah. Tari anaknya itu mereka mengatakan perkaraan, Dan mereka menjadi sayangnya." Tari anaknya itu mereka berkata, Bahagiannya itu satu ini berkata, Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad Tentang Zulkarnain Katakanlah Aku akan bacakan kepadamu Cerita Tentangnya Inna makkanna Lahu Fil Ardi Wa Atain Aku Min Kulli Syai'in Sababa Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan Kepadanya di muka bumi Dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu Maka dia pun menempuh suatu jalan Hatta iza balagomag riba syamsi wajadaha tagh rubu fi aynin hamiatin wa wajada indaha qawma Hingga apabila dia telah sampai Kulna ya dalqurnaini imma'an tuwadziba wa imma'an tatta khidha fihim khusna Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari Dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam Dan dia mendapati di situ segolongan umat Kami berkata Hai Zulkarnain Kamu boleh menyiksa Atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka Kau la amma man zolama fasaw fanu'adzibuhu Suma yuradzu ilaha rabbihi wa yuadzibuhu wa zaban nukro Berkata Zulkarnain Adapun orang yang aniaya Maka kami kelaakan mengazabnya Kemudian dia kembalikan kepada Tuhannya Lalu Tuhan mengazabnya Dengan azab yang tidak ada taranya Wa amma man amana wa amila soli khan falahu jaza'an khusna Wa sanakulu lahu min Amrin ayusro Adapun orang-orang yang beriman dan beramal salih Maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan Dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah Dari perintah-perintah kami Kemudian dia menempuh jalan yang lain Khattaha idha balagomata li asyamsi Wajadaha tatlu'ala qawmillam Naja'allahum min tunih asyidro' Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terpit matahari sebelah timur Dia mendapati matahari itu Menyinari sekolongan umat Yang kami tidak menjadikan bagi mereka Sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu Demikianlah Dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain Lagi Khattaha idha balagomainas Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung Dia mendapati di hadapan kedua bukit itu Suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan 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 Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu Supaya kami membuat dinding antara kami dan mereka Suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan Suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan Suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan Sulkarnain berkata Al-Fatihah Berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu berkatalah Zulkarnain tiuplah api itu hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api dia pun berkata berilah aku tembaga yang mendidih agar aku kutuangkan ke atas besi panas itu Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melobanginya Al-Fatihah Al-Fatihah Zulkarnain berkata ini dinding adalah rahmat Al-Fatihah 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 Dan kami nampakkan jahannam pada hari itu Kepada orang-orang kafir dengan jelas Al-ladhina kanat a'yunuhum fi ighto'in andhikri Wa kanula yastati'una sam'ah Yaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup Dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku Dan adalah mereka tidak sanggup mendengar Afasib al-ladhina kafaru' Ayat takhidu ibadi min duni awliya Maka apakah orang-orang kafir menyangka Bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku Menjadi penolong selain aku Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahannam Tempat tinggal bagi orang-orang kafir Kul hal nunabbi'ukum bil akhsari na'amala Katakanlah Apakah akan kami beritahukan kepadamu Tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya Al-ladhina dhullasa'yuhum fil khayatid dunia Wahum yashabuna annahum yuhsinuna sun'a Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya Dalam kehidupan dunia ini Sedangkan mereka menyangka Bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya Ula'ika al-ladhina kafaru bi ayati rabbihim Wa liqo'ihi wa khabitat a'amaluhum Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka Dan kufur terhadap perjumpaan dengan dia Maka hapuslah amalan-amalan mereka Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka Pada hari kiamat Dhalika jasa'uhum jahannamu bima kafaru wat takhudhu ayati warusulihusua Demikianlah balasan mereka itu neraka jahannam Disebabkan kekafiran mereka Dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku Dan rasul-rasulku Sebagai Allah-Allah Inna al-ladhina amanu Wa milu soli khatikanat Lahum jannatul fir daw sinuzula Sesungguhnya Orang-orang yang beriman dan beramal salih Bagi mereka Adalah surga firdaus Menjadi tempat tinggal Mereka kekal di dalamnya Mereka tidak ingin berpindah daripadanya Mereka kekal di dalamnya Kul lawu ka nalbah Rumida dal Likalimati rab Bila nafid al-bah Rukobla an tanfata kalimatu rab Bi walauji nabimith lihimadada Katakanlah Sekiranya lautan menjadi tinta Untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku Sungguh habislah lautan itu Sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku Meskipun kamu datangkan Tambahan sebanyak itu pula Kul innama anabasharum Mithlukum Yukha ilayya Annama ilahukum Ilahu wakhid Faman kanayar Juliqo'a rabbihi Fal ya'mal amalan Sulikha'u Walayushrik Bi ibadati rabbihi ahada Katakanlah Sesungguhnya Aku ini manusia biasa seperti kamu Yang diwahyukan kepadaku Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu Itu adalah Tuhan yang Esa Barang siapa mengharap Perjumpaan dengan Tuhannya Maka hendaklah Ia mengerjakan amal yang salih Dan janganlah Ia mempersekutukan seorangpun Dalam beribadat kepada Tuhannya Ia mengerjakan amal Ia mengerjakan amal Ia mengerjakan amal Bismillahirrahmanirrahim Yasin Wal qur'anil hakim Demi al qur'an yang penuh hikmah Sesungguhnya Kamu salah seorang dari Rasul-Rasul Ala siratin mustaqim Yang berada di atas jalan yang lurus Tansilal azizir rahim Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang maha perkasa Lagi maha penyayang Litunziru qawman maunziru Abauhum fahum ghafilun Agar kamu memberi peringatan Kepada kaum yang bapak-bapak Mereka belum pernah diberi peringatan Karena itu Mereka lalai Laqod haqqal qawlu ala aktharihim Fahum la yu'minun Sesungguhnya Telah pasti berlaku perkataan Ketentuan Allah terhadap Kebanyakan mereka Karena mereka Tidak beriman Inna ja'alna Fih a'naqihim Akhlalan Fahiyya ilal asqani Fahum muqamahoon Sesungguhnya Kami telah memasang Belenggu di leher mereka Lalu tangan mereka Diangkat ke daku Maka Karena itu Mereka Tertengadah Waj'alna Mim Baini Aitihim Saddhan Wa min Khalfihim Saddhan Fa'aghsainakum Fahum La Yubsirun Dan kami Adakan Di hadapan Mereka Dinding Dan di belakang Mereka Dinding Pula Dan kami Tutup Mekta Mereka Sehingga Mereka Tidak Dapat Melihat Wasawa'un Alaihim Anzartahum Am Lam Tuntiruhum La Yuminun Sama Sama Saja Bagi Mereka Apakah Kamu Memberi Peringatan Kepada Mereka Atau Kamu Tidak Memberi Peringatan Kepada Mereka Mereka Tidak Akan Beriman Innamma Tundiru Manit Sabah Sikra Wakhashiyar Rahmana Bilha Ibifabashir Hubi Maghfirotih Wajrin Kareem Sesungguhnya Kamu Hanya Memberi Peringatan Kepada Orang-orang Yang Mau Mengikuti Peringatan Dan Yang Takut Kepada Tuhan Yang Maha Pemurah Walaupun Dia Tidak Melihatnya Maka Berilah Mereka Kabar Gembira Dengan Ampunan Dan Pahala Yang Mulia Inna Nah Nunuhyil Mawta Wa Nak Tubu Ma Koddamu Wa Afaruhum Wa Kullashayin Ah Sayinah Fii Imam Mubin Sesungguhnya Kami Menghidupkan Orang-orang Mati Dan Kami Menuliskan Apa Yang Telah Mereka Kerjakan Dan Bekas-bekas Yang Mereka Tinggalkan Dan Segala Sesuatu Kami Kumpulkan Dalam Kitab Induk Yang Nyata Lahu Mahfuz Wadrib Lahum Mathalan As Habal Quryat If Jahal Mursallun Dan Dan Buatlah Bagi Mereka Suatu Perumpamaan Yaitu Penduduk Suatu Negeri Ketika Utusan Utusan Datang Kepada Mereka Is Arshalna Illayhi Musnaini Fakazzabuhu Huma Fajjaj Nabi Thalith Fakallu Fakallu Inna Ilaikum Mursallun Yaitu Ketika Kami Mengutus Kepada Mereka Dua Orang Utusan Lalu Mereka Mendustakan Keduanya Kemudian Kami Kuatkan Dengan Utusan Yang Ketiga Maka Ketiga Utusan Itu Berkata Sesungguhnya Kami Adalah Orang Orang Diutus Kepadamu Kalu Maha Antum Illa Bashar Mithluna Wama Anzalar Rahman Numin Shai'in In Antum Illa Takzibun Mereka Menjawab Kamu tidak lain Hanyalah Manusia Seperti kami Dan Allah Yang Maha Pemurah Tidak Menurunkan Sesuatu Kamu Kamu Tidak Lain Hanyalah Pendusta Belaka Mereka Mereka berkata Tuhan 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 kami Mengetahui Bahwa Sesungguhnya Kami Adalah Orang Yang Diutus Kepada Kamu Mereka 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 Kewajiban Kami Tidak Lain Hanyalah Menyampaikan Perintah Allah Dengan Jelas Qalu Inna Tatayyarnabikum Lain Lam Tentahu Lanarjumannakum Walayamasannakum Minna Zabun Alim Mereka Menjawab Sesungguhnya Kami Bernasib Malang Karena Kamu Sesungguhnya Jika Kamu Tidak Berhenti Menyeru Kami Niscaya Kami Akan Merajem Kamu Dan Kamu Pasti Akan Mendapat Siksa Yang Pedih Dari Kami Qalu Tairukum Mâkum A'in Zukkirtum Bal Entum Qawm Musrifun Utusan 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 Itu Berkata Kemalangan Kamu Adalah Karena Kamu Sendiri Apakah Jika Kamu Diberi Peringatan Kamu Bernasib Malang Sebenarnya Kamu Adalah Kaum Yang Melampaui Batas Wajah Amin Aqqasul Madinati Rajul Yias Aqal Aqom Tabi'ul Mursalin Dan Datanglah Dari Ujung Kota Seorang Laki-laki Dengan Bergegas-gegas Ia Berkata Hai Kaumku Ikutilah Utusan Utusan Itu Ikutilah Orang Yang Tiada Minta Balasan Kepadamu Dan Mereka Adalah Orang-orang Yang Mendapat Petunjuk Wa Maliyala Budul Lazi Fatorani Wa Ilaihi Turjaun Mengapa Aku Tidak Menyembah Tuhan Yang Telah Menciptakanku Dan Yang Hanya Kepadanyalah Kamu Semua Akan Dikembalikan Al-Fatihah 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 Mengapa 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 Aku akan Menyembah Tuhan Tuhan Selainnya Jika Allah Yang Maha Pemurah Menghendaki Kemudorotan Terhadapku Niscaya Syafaat Mereka Tidak Memberi Manfaat Sedikitpun Bagi Diriku Dan Mereka Tidak Pula Dapat Menyelamatkanku Sesungguhnya Aku Kalau begitu Pasti Berada Dalam Yang Nyata Inni Idhan Lafee Dholal Mubeen Sesungguhnya Aku Kalau Begitu Pasti Berada Dalam Kesesatan Yang Nyata Sesungguhnya Sesungguhnya Aku Telah Beriman Kepada Tuhanmu Maka Dengarkanlah Pengakuan Pengakuan Keimananku Al-Nasih Kepala Dengar 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 Dikatakan kepadanya, Masuklah ke surga. Ia berkata, Alangkah baiknya, Sekiranya kaumku mengetahui. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku, Dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Wa ma anzalna ala qawmihi min ba'dihi min jundi min as-sama'i wa ma kunna munzilin. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal. Suatu pasukan pun dari langit, Dan tidak layak kami menurunkannya. Tidak ada siksaan atas mereka, Melainkan satu teriakan suara saja, Maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Ya hasratan ala al-ibadi mayatihim min rasulin illa kanubihi yastahzi'un. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tidak ada datang seorang rasul pun kepada mereka, Melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Alam ya raukam ahlakna qoblahum min al-kuruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka. Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami. Wa ayatul lahumul ar, zulmaitat su'ah, ya innaha wa akh, rojna minha khabban fa min hu yakulun. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka daripadanya mereka makan. Wajjalna fiha jannatin min nakhilin wa anabin wa fajjarna fiha min al-uyun. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Liyakulu min zamarihi wa ma'amilath hu aydihim afala yashkurun. Supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka, Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Subahana alladhi khalakul as, Wajakul laha min matum bitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, Baik dari apa yang tumbuhkan oleh bumi, Dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Wa ayatul lahumul laylunas lakuminhun naharo fa'idhahum muslimun. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, Maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan, Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Walqomaru quddarnahu manazilah hatta'adakal urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah manzilah. Sehingga setelah dia sampai kepada manzilah yang terakhir, Kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. La shamsu yan baghi laha an tudrika alqamara walal laylu sabiqu nahari. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, Dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Wa ayatullahum anna khamalna zuriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Wa khalaqana lahum min mislihi ma yarkabu. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu. Dan jika kami menghendaki niscaya kami tenggelamkan mereka, Maka tiadalah bagi mereka penolong dan tidak pula mereka diselamatkan. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika. Dan jika saya berkata, Dan apabila dikatakan, Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang dihadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling. Dan apabila dikatakan, Dan apabila dikatakan, Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, Melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. Dan apabila dikatakan, Dan apabila dikatakan, Dan apabila dikatakan, Dan apabila dikatakan, Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, Tentulah dia akan memberinya makan, Tidaklah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Dan mereka berkata, Bilakah terjadinya janji ini hari berbangkit, Jika kamu adalah orang-orang yang benar. Mereka tidak menunggu, Melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Fala yastati'una tausiyatau wala ilaha ahlihim yarji'un. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun, Dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. Dan ditiuplah sangka kalah, Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Maka tiba-tiba mereka 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 menuju kepada Tuhan mereka menuju kepada Tuhan mereka. Maka tiba-tiba mereka menuju kepada Tuhan mereka. Maka tiba-tiba mereka menuju kepada Tuhan mereka. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Salamu Qalamirrobbirrohim Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang maha penyayang. Hai orang-orang mu'min pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat. Alhamdulillah Alhamdulillah Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan. Sesungguhnya, syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Wa'ani'buduni hadha siratum mustaqib Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Walakod azullaminkum jibillan kafiron Afalam takkunu ta'qilun Sesungguhnya, syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Hadihi jahannamulatikum tumtu adun Inilah jahannam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya. Al-Yawma nakhtimu ala afwahihim Wa'adukallimuna a'idihim Wa'adash hadhu arjuluhum bimakanu yaksibun Pada hari ini kami tutup mulut mereka Dan berkatalah kepada kami tangan mereka Dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Al-Yawma nakhtimu ala afwahihim Dan jikalau kami menghendaki Pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka Lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan Maka betapakah mereka dapat melihatnya Al-Yawma nakhtimu ala afwahihim Walau nashya'ulama sekh Naghum ala makanadihim Fahamastata'u mudiyaw Walau yarji'un Dan jikalau kami menghendaki Pastilah kami ubah mereka di tempat mereka berada Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi Dan tidak pula sanggup kembali Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya Niscaya kami kembalikan di tempat mereka Dia kepada kejadiannya Maka apakah mereka tidak memikirkan Wama alamna ushi'r Wama yambakhi lahu In huwa illa zikru Wa kur'anun mubi'n Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad Dan bersyair itu tidaklah layak baginya Al-Quran itu tidak lain Hanyalah pelajaran Dan kitab yang memberi penerangan Al-Quran 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 Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka Padahal berhala-berhala itu Menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka Maka janganlah ucapkan untuk menjaga mereka Ucapan mereka menyedihkan kamu Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan Dan apa yang mereka nyatakan Awa lam yaral insanu anna khalaqanahu min nutafatin Dan apakah manusia tidak memperhatikan Bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani Maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata Dan ia membuat perumpamaan bagi kami Dan dia lupa kepada kejadiannya Ia berkata Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang Yang telah hancur luluh Kul yuh yihal ladhi an sha'aha awwala marratin Katakanlah Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya Kali yang pertama Dan dia maha mengetahui Tentang segala mahluk Yaitu Tuhan yang menjadikan untuk mu'ab Api dari kayu yang hijau Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu Awa laysa alladhi khalakus samawati wal ardu Biqadirin ala an yakhlukomith lahum bala Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu Berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu Benar Dia berkuasa Dan dialah maha pencipta lagi maha mengetahui Inna ma amruhu Iza arad Shay'an Ay yakul Lahukun Fayakun Sesungguhnya Keadaannya Apabila dia menghendaki sesuatu Hanyalah berkata kepadanya Jadilah Maka terjadilah Ia Fasubahanalladzi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilaihi turja'un Maka Maha suci Allah Yang ditangannya kekuasaan Atas segala sesuatu Dan Kepadanyalah Kamu dikembalikan Berkesевah Kepadah Kepadah Maha suci Allah Kepadah Kepadah